Intro Di video kali ini kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Manfaat bersepeda bagi kesehatan organ peredaran darah. Bersepeda dapat meningkatkan detak jantung sehingga aliran darah menjadi lancar. Bersepeda juga dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan menurunkan tingkat kolesterol dalam darah. Bersepeda juga menguatkan otot jantung. Otot jantung yang kuat dapat menghantarkan darah dan oksigen ke seluruh tubuh secara optimal. Bersepeda dapat mengoptimalkan kinerja organ darah kita. Semakin baik kinerja organ peredaran darah, maka semakin rendah resiko terkena penyakit jantung, struk, dan tekanan darah tinggi. Cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner dapat dicegah dengan olahraga teratur. Istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan yang berserat seperti sayur mayur dan buah-buahan. Farises dapat dicegah dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Satu, anemia. Pencegahan untuk penyakit anemia yaitu mengonsumsi makanan yang menggandung banyak jat besi. Yang kedua, leukemia. Leukemia dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Berikutnya, yang ketiga, demam berdarah. Demam berdarah dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Yang keempat, thalassemia. Gangguan ini tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit keturunan. Lima, hemophilia. Gangguan ini tidak dapat diobati, akan tetapi dapat dicegah. Caranya yaitu menghindari terjadinya pendarahan agar darah tidak terus mengalir. Kegiatan membasmi sarang nyamuk Aedes aegeti dapat dikenal dengan kegiatan 3M, yaitu Pertama, menguras tempat penampungan air. Dua, mengubur barang bekas. Tiga, menutup tempat penampungan air. Cara menjaga kesehatan organ peredaran darah Cara menjaga kesehatan organ peredaran darah antara lain sebagai berikut. Pertama, kita harus beristirahat yang cukup. Cara yang kedua, yaitu memilih makanan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi. Cara yang ketiga, yaitu berolahraga secara teratur.